Intro Sebagai tidak lanjut, instruksi Presiden terhadap percepatan pembangunan rumah warga terdampak, Kodam 5 Berawijaya akan mengerahkan kekuatan maksimal untuk membantu percepatan pembangunan kembali rumah warga. Intro Tiga hari pasca gempa yang menimpa dusun Ibu Raja, Desa Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang. TNI bersama warga terus melakukan pemersian sisa puing-puing bangunan. Dari data BBPD Lumajang, total ada 905 rumah warga yang mengalami kerusakan. Rinciannya 217 rusak ringan, 413 rusak sedak, dan 275 rusak berat. Rumah-rumah warga yang rusak ini tersebar di sebelas kecamatan, dan yang terbanyak ada di Kecamatan Tempur Sari, di mana seluruh bangunan hancur akibat gempa. Nah validasi menjadi penting, setelah itu tolong dipastikan pengumumannya itu disini ditempel, RT ditempel, Balai Desa ditempel, supaya orang pasti, oh iya rumah saya sudah dicadet, oh rumah saya ini yang kelihatan utut depannya, belakangnya sudah amruk, berarti masih rusak berat. Kira-kira kayak gitu, validasi data ini menjadi penting, dan itu membutuhkan pengetahuan warga yang rumahnya terdampak, supaya tidak ada yang merasa menggunakan wiki berat, berarti sedang, misalnya gitu loh. Oke, makin cepat, itu akan makin baik. Dalam kunjungannya ke lokasi gempa ini, Kofifa menyampaikan kabar gembira, bahwa rumah yang rusak akan mendapat bantuan renovasi dan bangun ulang, dengan nilai mencapai Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp24 juta rusak sedang, dan Rp10 juta rusak ringan. Bangun total, bangun awal, bangun di Arab. Sekarangnya juga, itu tidak ada untuk pembangunan. Iya dulu, dari Arab itu. Bentuk sekarang untuk bentukannya, atau ada? Tidak ada sama sekali, tidak ada. Iya, tidak ada damai. Gimana bu nanti akan membangunnya? Ya, terus gimana ya, cuma berdoa dan berusaha saja, semoga saja ada yang bantu gitu. Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden terhadap percepatan pembangunan rumah warga terdampak, Kodam 5 Brawijaya akan mengarahkan kekuatan maksimal untuk membantu percepatan pembangunan kembali rumah warga. Dari awal setelah terjadi gempa, kami langsung turun ke lapangan. Saya, Bupati Kabupaten Lumajang, bersama satuan yang ada di jajaran wilayah Kabupaten Lumajang, langsung turun ke lapangan, mengecek langsung apa yang diperlukan di lapangan. Kemudian pasukan langsung kita gerakkan, dari Kodim sendiri langsung bergerak. Pada saat pasca benjana, 50 orang kita langsung kerahkan. Kemudian dari Batal 527 ada 150 orang langsung kita kerahkan. Membersihan, membantu masyarakat untuk membersihkan puing-puing, kemudian mengamankan harta benda mereka, dan membantu mereka untuk ke tempat titik-titik yang aman. Selain rumah warga, di bulan Ramadan ini tempat ibadah juga akan menjadi perhatian utama Kodim 0821 Lumajang. Banyak masjid yang tidak lagi bisa difungsikan, karena mengalami kerusakan berat dan membahayakan bila difungsikan. Untuk itu, Kodim akan memfasilitasi penyediaan tempat ibadah darurat yang bisa digunakan warga untuk sholat tarawih. Husni Abibullah, Surabaya TV Sub indo by broth3rmax